RRI.NET Baik pendengar dan penonton RRI.NET dari Balrum UNG Gorontalo kami melaporkan secara langsung sidang senat terbuka penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon rektor Universitas Negeri Gorontalo masa bakti 2023-2027 dan pendengar sidang senat di pagi hari ini dipimpin langsung oleh Profesor Raup Hatuh dan baik kita ikuti bersama seperti apa tahapan atau mekanisme penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon UNG tersebut kita dengarkan bersama tersebut kita dengarkan kita dengarkan langsung bulan Pak Ares Bersambungan Masyarakat dan tersebut kami mengundang Pak Eswar Molo bagi Pak Ares Universitas Negeri Gorontalo yang kedua bakal tanggung rektor yaitu Rasmus Neo Jepat tangan ya saling perjabatan tangan ini kan yang ketiga Sardis Salim Dr. Ebesi bakal calon tempat ini dari unsur perempuan gender Weni Musa Profesor Doktor kami beri kesempatan selama satu menit untuk teman-teman wartawan pers untuk mengambil foto bersama dengan bakal calon pendengaran penonton dari RINET dimana empat bakal calon rektor UNG periode 2023-2027 saat ini telah hadir di depan para tamu undangan dan sekaligus nantinya akan menyampaikan seperti apa visi misi misi dan program kerja mereka yang akan disampaikan secara berganti oleh keempat bakal calon rektor UNG ini dan pendengar rapat sidang senat terbuka ini memang sudah diagendakan oleh pihak UNG dan dimana juga dilakukan dengan berbagai tahapan dan mekanisme penyaringan balon bakal calon rektor UNG beberapa hari kemarin yang nantinya pada hari ini akan menyampaikan seperti apa visi dan misi mereka dan pendengar saat ini juga hadir dari unsur Korkopimda pemerintah Provinsi Korontalo juga para para Bupati maupun Wali Kota yang mewakili juga hadir di pagi hari ini ingin melihat secara langsung seperti apa penyampaian visi dan program kerja bakal calon ini dan pendengar selanjutnya kita akan ikuti penyampaian visi misi yang akan sampaikan oleh bakal calon rektor UNG Profesor Dr. Weni J.A. Musa MSI Profesor Dr. Weni J.A. Musa MSI adalah salah satu dosen terbaik dimiliki kampus dan juga guru besar di Universitas Negeri Korontalo saat ini ditunjuk sebagai Wakil Direktur Pasca Sarjana perempuan kelahiran Gorontalo 22 Agustus 1966 ini menyelesaikan pendidikan SD sampai SMA di Gorontalo kemudian melanjutkan Sarjana sampai meraih gelar doktor di bidang ilmu kimia organik Pernah meraih penghargaan sebagai ketua program studi terbaik satu di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo menjadi presenter pada kegiatan seminar International Medical University IMU dengan tema This is to Certivity that following participant as a sticker note from Universitas Negeri Gorontalo Master Program of Public Health Indonesia tahun 2023 Misi yang saya emban dalam pemilihan ini saya ingin menjadikan UNG menjadi salah satu perguruan tinggi terkemuka kemudian misi kedua saya bagaimana UNG tersebut handal dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi antara lain pendidikan penelitian dan pengabdian saya berkeinginan untuk mengembisienkan sehingga kita mencapai sesuatu yang baik tanpa menyelamatkan mutu dengan adanya efisiensi kita menginvesti segala macam yang ada di UNG akan menghadirkan sukses dalam melanjutkan alumni yang mampu beradaptasi menjawab tantangan kerja serta kemajuan teknologi alumni kita banyak yang tidak terserat nah ini merupakan tantangan jika saya bisa menjadi seorang rektor Universitas Negeri Gorontalo Priode yang terakhir tuntas dalam hal ini saya ingin menyelesaikan segala permasalahan yang timbul di dalam kampus kita tercinta ini kampus Meramanon tanpa menghadirkan permasalahan baru sehingga dari beberapa item yang saya sudah sebutkan di atas handal sukses tuntas saya menemukan suatu kata kunci UNG be the best Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat Ibu Profesor Cici Sri Candari PhD mewakili dari Kementerian selamat datang di Gorontalo Prof Alhamdulillah ilmu kita adalah ilmu yang sama organik Makasih Yang terhormat Ketua Senat Universitas Negeri Gorontalo beserta Sekretari Senat Universitas Negeri Gorontalo Yang terhormat Bapak Ibu Anggota Senat Universitas Negeri Gorontalo Panitia Pemilihan Rektor yang saya hormati Sekenap Sivitas Akademik Universitas Negeri Gorontalo serta tamu kehormatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Mohon maaf Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan Teristimewa calon Rektor yang saya hormati dan saya banggakan Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat izin dan kuasanya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka penyampaian visi dan misi calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo Priode 2023-2027 salawat dan salam tak lupa kita tukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad salallahu lai wassalam Nabi akhir jaman yang telah membawa umat manusia keluar dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang Alhamdulillah 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 Bapak Ibu yang kami hormati suatu kebanggaan bagi saya berdiri di hadapan Bapak Ibu anggota Senat yang terhormat tidak pernah terbayangkan dalam pikiran saya untuk bisa berhadiri di hadapan Bapak Ibu sekalian namun karena izin Allah subhanahu wa ta'ala maka saya bisa berdiri saat ini amin ya Rabila amin Bapak Ibu yang saya hormati ada pun visi misi yang saya akan sampaikan saat ini adalah hasil perenungan diri saya selama ini menjadi dosen Universitas Negeri Gorontalo visi-misi ini adalah harapan yang ingin saya capai jika saya nanti bisa terpilih menjadi rektor Universitas Negeri Gorontalo yang saya coba sinkronkan dengan visi misi Universitas yang kita cintai ini dimana visi kita Universitas Negeri Gorontalo leading university dalam pengembangan kebudayaan dan inovasi berbasis potensi regional di kekuasaan Asia Tenggara berasalkan terbut visi saya jika saya menjadi rektor adalah UNG BDBETS BDBETS bisa berarti bahwa saya ingin menjadi Universitas Negeri Gorontalo terbaik dan bukan hanya di Indonesia tapi juga terbaik di kawasan Asia Tenggara Insya Allah bisa BDBETS juga memiliki arah memiliki arti terkemuka handal efektif berinovasi efisien sukses dan tuntas terkemuka menjadikan UNG sebagai salah satu pergeruan tinggi yang terkemuka handal menjadikan UNG handal dalam menaksanakan tridharma perguruan tinggi pendidikan penelitian dan pengabdian berbasis kawasan efektif dalam mengerahkan kegiatan mencapai sasaran Renstra saya saya berharap kegiatan semua jika saya menjadi seorang rektor sesuai dengan harapan dan capaian Renstra yang kita telah susun bersama berinovasi berinovasi senantiasa melakukan pembaharuan dalam rangka pengembangan kampus baik secara mandiri maupun kerjasama efisien mengeluarkan segala daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan bersama tanpa menghilangkan mutu sukses dalam melahirkan alumni yang mampu beradaptasi mencapai tantangan kerja serta kemajuan teknologi tuntas mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul tanpa menghadirkan permasalahan baru hadirin yang kami muliakan misi yang insyaallah akan saya kerjakan jika saya menjadi rektor Universitas Negeri Gorontado adalah yang pertama peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi melalui pendidikan penelitian dan pengadian yang profesional dalam menghadapi tantangan pendidikan global yang kedua peningkatan mutu tata kelola melalui penyelenggaraan tata kelola organisasi yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan sistem aplikasi sehingga dapat menyatukan semua unit kerja dalam suatu komando dan mudah diawasi oleh semua pihak serta menunjang transportasi UNG menjadi PTNBH yang ketiga peningkatan kualitas SDM tenaga dan kependidikan dengan cara menyusun kegiatan secara beruntun untuk mengembangkan SDM sivitas UNG sesuai dengan tupoksinya untuk memenuhi tanggung jawab dalam pekerjaan demi kepentingan keberlanjutan akademik UNG yang keempat meningkatkan mutu kerjasama nasional dan internasional serta implementasi kerjasama tersebut yang kelima peningkatan mutu sarana dan prasarana yaitu dengan percepatan penataan dan pembangunan landscape kampus yang berwawasan lingkungan keenam meningkatkan kualitas lulusan melalui kualitas dan kuantitas prestasi mahasiswa yang ketujuh peningkatan mutu kesejahteraan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih berbobot lajimnya perubahan tersebut menimbulkan rasa takut sedangkan komitmen dapat menimbulkan dapat menghilangkan rasa takut sebelum saya mengakhiri visi misi ini izinkan saya menyampaikan Pak Pantun sungguh cantik si anak darah kalau tersenyum memikat hati kalau tersilap tutur bicara maaf dipintah sepenuh hati demikian visi misi saya semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati sipitas dan kampus tercinta Universitas negeri Gorontalo waulahu mu'afiq al-muqaf motorik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan penonton RRNR dimanapun Anda berada sedang senat terbuka penyampaian visi dan misi dan program kerja bakal calon rektor Universitas Negeri Gorontalo priode 2023-2027 telah diawali oleh Prof. Dr. Weni J.A. Musa MSI yang telah menyampaikan seperti apa visi dan misi dari Prof. Weni apabila terpilih menjadi rektor nanti dan dimana visi yang tadi disampaikan yaitu B. Debes dan selanjutnya kita akan ikuti bakal penyampaian visi misi dan program kerja dari bakal calon yang kedua Dr. Insinyur Sardi Salim MPD yang menilai menilai desa dan dosa pengajar di Pakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo juga aktif pada kegiatan organisasi seperti menjadi pengurus ikatan ahli perencana IAP Provinsi Gorontalo anggota anggota Forum Dekan Teknik Indonesia FDTI Pusat penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan dengan judul Mapping of Lam Toro Field in Supporting the Co-Firing of Steam Power Plans program AGD tahun 2023 dan diterbitkan oleh International Journal of Applied Power Engineering 12 Renewable Energy Dalam pencalonan Rektor Universitas Negeri Gorontalo saya mengusung visi unggul dan eksis dalam pembangunan bangsa potensi regional menjadi komponen utama yang harus dikembangkan dalam menjadikan bangsa Indonesia maju dan memiliki daya saing tinggi dalam kancah persaingan dunia dengan menghasilkan SDM yang memiliki keunggulan dalam pembangunan potensi regional maka UNG akan mampu bersaing dan menjadi perguruan tinggi ternama nasional maupun internasional dalam pencalonan Rektor UNG saya mengusung moto UNG bersinergi dan selaras dalam pembangunan terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Asrafil Ambiya Wa Yur Musalin Wala Alihi Wassabia Juma'in Allahumma Sali'ala Sayyidina Muhammad Wala Ali Sayyidina Muhammad Yang kami hormati Ibu Sesdir Jendikti Alhamdulillah bisa bersama kita Bapak Ibu unsur pimpinan daerah Provinsi Kabupaten Kota yang tergabung dalam Forkopinda Provinsi maupun Kabupaten Kota Yang kami hormati Yang kami hormati Anggota MPR Anggota DPR Republik Indonesia Alhamdulillah juga bisa bersama kami Yang kami hormati Ketua Sekretari Senat Bapak Ibu Anggota Senat Universitas Negeri Gorontalo Dan Yang kami muliakan Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo Hadirin sekalian Yang Insya'Allah Dirahmati Allah Izinkan Kami Kesempatan Ini Akan Menyampaikan Misi Program Kerja Salon Rektor Universitas Negeri Gorontalo 2023 2027 Bapak Ibu Hadirin Sekalian Yang kami muliakan Dalam Kanca Perkembangan Dan Pembangunan Nasional Dan Internasional Sekarang Ini Perguruan Tinggi Mempunyai Peran Yang Krusial Dalam Menciptakan Masyarakat Yang Inklusif Dan Tangguh Perguruan Tinggi Juga Berkewajiban Menyediakan Sarana Pengetahuan Serta Berperan Dalam Menunggukan Ketahanan Dalam Beranah Akademik Oleh Karenanya Tantangan Perguruan Tinggi Pada Masa Dan Era Ini Yang Pertama Menurut Kami Bahwa Perguruan Tinggi Harus Memiliki Sumber Daya Yang Signifikan Untuk Menyediakan Layanan Pendidikan Terbaik Bagi Mahasiswa Yang Kedua Bahwa Perguruan Tinggi Harus Terus Berkembang Menghadapi Gelombang Perubahan Masyarakat Global Yang Dinamis Yang Ketiga Bahwa Perguruan Tinggi Harus Selalu Bisa Beradaptasi Dengan Tuntutan Perubahan Ekonomi Dan Kompetensi Tenaga Kerja Yang Keempat Bahwa Perguruan Tinggi Harus Bisa Memastikan Bahwa Mahasiswa Dibekali Dengan Keterampilan Dan Pengetahuan Agar Mereka Bisa Menghadapi Dunia Berubah Dengan Cepat Dan Semakin Kompleks Pemikiran Saya Bahwa Solusi Yang Bisa Membuat Perguruan Tinggi Menjadi Lembaga Yang Bisa Menjawab Tantangan Ini Halalah Dua Hal Yang Pertama Adalah Sinergi Dan Yang Kedua Adalah Keselarasan Sinergi Dalam Hal Ini Adalah Kerjasama Antara Institusi Kelembagaan Pemerintah Maupun Industri Ini Akan Menciptakan Ekosistem Yang Kreatif Dimana Ide Dan Inovasi Akan Senyantiasa Terus Berkembang Keselarasan Ini Akan Dengan Perkembangan Dan Kebutuhan Kerja Ini Akan Menciptakan Keunggulan Dengan Tantangan Tersebut Saya Mengusung Visi UNG Unggul Dan Selaras Dalam Perkembangan Ada Pun Misi Sebagai Jabaran Dari Visi Yang Pertama Adalah Mujudkan Tata Pamung Dan Tata Kelola Kelembagaan Yang Efektif Dan Kondusif Pada Seluruh Aspek Kerja Perguruan Tinggi Yang Kedua Aktivitas Dan Kreativitas Mahasiswa Yang Kompetitif Dan Unggul Dan Yang Ketiga Membentuk Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Memiliki Kompetensi Yang Memedai Keempat Terwujudkan Keuangan Dan Sarana Prasarana Yang Tercukupi Secara Merata Baik Memenuhi Semua Aspek Kegiatan Pendidikan Yang Kelima Proses Pendidikan Yang Sesuai Dalam Membentuk Kompetensi Profesional Yang Keenam Riset Pemberdayaan Potensi Lokal Regional Dan Nasional Yang Dapat Digunakan Dan Diakui Masyarakat Pemerintah Dan Indusri Sebagai Hilisrasi Produk Riset Dan Yang Ketujuh Pengabdian Masyarakat Dan Kerjasama Yang Saling Menguntungkan Dan Berdampak Pada Pengembangan Keilmuan Dan Peningkatan Daya Mampu Perguruan Tinggi Ada pun Tujuan Yang Saya Rumuskan Berdasarkan Visi Tersebut Di atas Yang Pertama UNG Harus Bisa Mujudkan Sistem Pelayanan Administrasi Kemahasiswaan Kesehatan Keluargaan Tridharma Perguruan Tinggi Dan Kerjasama Yang Efektif Yang Memenuhi Aspek Kinerja Perguruan Tinggi Yang Kedua Bahwa Mahasiswa Harus Bisa Kompetitif Dan Berpestasi Baik Nasional Maupun Internasional Yang Ketiga SDM Kita Harus Terlatih Dan Handal Serta Memiliki Produktivitas Kinerja Yang Tinggi Yang Keempat Keuangan Sarana Prasarana Harus Memadai Dan Merata Memenuhi Seluruh Aspek Pendidikan Tinggi Yang Kelima Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Dengan Metode Yang Sesuai Dan Dalam Membentuk Kompetensi Berkualitas Dan Kemampuan Yang Profesional Yang Kenam Terlaksananya Riset Pengembangan Potensi Regional Yang Bermanfaat Dan Digunakan Masyarakat Pemerintah Dan Industri Dan Terpublikasi Nasional Dan Internasional Dan Yang Terakhir Terwujudnya Kolaborasi Pengabdian Masyarakat Dan Kerjasama Pengembangan Sumber Daya Alam Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Bapak Ibu Hadirin Sekalian Yang Kami Hormati Ada Tiga Isu Strategis Yang Menjadikan Misi Tujuan Ini Bisa Realisasi Dengan Baik Yang Pertama Bahwa Gorontalo Memiliki Kekayaan Sumber Daya Alam Baik Pertanian Perikanan Potensi Kelautan Pertambangan Pariwisata Kepulauan Dan Kawasan Pesisir Dengan Daya Dukung Yang Tinggi Yang Kedua Bahwa Proposisi Geografis UNG Yang Strategis Dan Memiliki Daya Tarik Yang Tinggi Khusususnya Di Wilayah Timur Indonesia Dan Yang Ketiga Dan Ini Sebagai Keunggulan Yang Menurut Kami Sangat Baik Buat Kita Di Universitas Negeri Gorontalo Bahwa Pemerintah Masyarakat Ini Memiliki Kepeduli Yang Tinggi Dan Perhatian Yang Tinggi Untuk Memajukan Universitas Negeri Gorontalo Oleh Karenanya Ada Enam Kebijakan Yang Menurut Kami Bisa Kita Lakukan Untuk Memajukan UNG Yang Pertama Kita Harus Bisa Memiliki Database Tentang Potensi Sumber Daya Alam Yang Ada Di Kawasan Gorontalo Dan Sekitarnya Yang Kedua Kita Juga Harus Bisa Mengetahui Dimana Terdapat Pusat-pusat Pertumbuhan Kawasan Itu Yang Ketiga Peningkatan Pendidikan Ini Harus Berbasis Dengan Pengembangan Potensi Kawasan Yang Kita Miliki Dan Yang Keempat Kita Harus Bisa Membangun Riset Riset Unggulan Untuk Pengembangan Potensi Kawasan Dan Tentunya Tidak Hanya Sampai Di Produk Ini Kita Harus Bisa Menjadikan Produk Riset Itu Menjadi Hilirisasi Produk Yang Bermanfaat Bagi Pemerintah Maupun Masyarakat Dan Yang Kelima Kita Harus Bisa Membangun Sinergitas Dengan Pemerintah Dan Dunia Industri Dan Yang Kenam Adalah Tentunya Yang Paling Penting Bagaimana Masyarakat Baik Di Wilayah Gorontalo Dan Sekitarnya Ini Bisa Terberakan Dengan Baik Ada Enam Program Kerja Yang Insyaallah Akan Kami Susun Yang Pertama Adalah Kita Perlu Ada Pembenahan Dan Penyempurnaan Sarana Prasarana Yang Kedua Kita Perlu Juga Meningkatkan Kualitas Kompetensi SDM Kita Dan Yang Ketiga Kita Harus Bisa Menetapkan Metode Atau Model Pendidikan Yang Berbasis Dalam Pengembangan Potensi Yang Kita Miliki Dan Yang Keempat Riset Pengembangan Potensi Kawasan Itu Harus Terhilisasi Dengan Baik Dan Yang Kelima Kita Harus Memiliki Pusat Data Dan Sistem Informasi Unggulan Sebagai Daya Tarik Investasi Dan Yang Kenam Kerjasama Pemerintah Dan Industri Untuk Pengembangan Potensi Dan Keunggulan Daerah Nasional Dan Internasional Terakhir Inilah Visi Misi Yang Coba Saya Rumuskan Dan Insyaallah Dengan Visi Misi WNG Akan Semakin Unggul Semakin Berdaya Saing Dan Tentunya Menjadi Perguruan Tinggi Ternama Nasional Maupun Internasional Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Pendingan Korontalo Dimana Saja Berada Demikian Telah Kita Dengarkan Penyampaian Visi Misi Dari Bakal Calon Rektor Universitas Negeri Korontalo Bapak Doktor Sardis Salim Yang Dituangkan Dalam Enam Program Kerja Di Antaranya Pembenahan Sarana Prasarana Pengelolaan Sumber Daya Manusia Model Pendidikan Riset Pusat Data Dan Kerjasama Dan Pendengar Selanjutnya Kita Ikuti Penyampaian Visi Misi Bakal Calon Rektor Universitas Negeri Korontalo Doktor Raflin Hinek Menghabiskan Masa Pendidikan SD SMP Semea Di Korontalo Dan Melanjutkan Pendidikan Sarjana S1 Hingga S3 Di Bidang Management Saat Ini Dipercayakan Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo Kesibukannya Sebagai Dekan Dan Dosen Pengajar Tidak Membuatnya Berhenti Untuk Terus Berinovasi Dan Berkolaborasi Dengan Semua Pihak Upaya Upaya Untuk Pemajuan Kampus Yang Unggul Dan Berdaya Saing Terus Dilakukan Di Segala Bidang Termasuk Akselerasi Dan Eksistensi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo Terima kasih Perguruan Tinggi Merupakan Komunitas Ilmiah Yang Di Dalamnya Terdapat Pendidikan Penelitian Dan Pengabdian Tentunya Di Perguruan Tinggi Membutuhkan Keahlian Tertentu Yang Unik Yang Bisa Untuk Membangun Perguruan Tinggi Yang Bersanggutan Dalam Membangun Sebuah Perguruan Tinggi Maka Kita Harus Mengenal Beberapa Isu Strategis Antara Lainnya Adalah Membangun Kapasitas Kelembagaan Tata Pamung Perguruan Tinggi Yang Handal Memiliki SDM Yang Memiliki Unsur Strategis Untuk Mencapai Visi Misi Jaminan Mutu Akademik Dan Non Akademik Yang Berkelanjutan Kemampuan Memanfaatkan Wilayah Sekitar Sebagai Sumber Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi Dan Menjadi Sumber Energi Terbarukan Dan Yang Keenam Yaitu Kemampuan Meningkatkan Pendanaan Yang Dapat Diperoleh Melalui Sekter-sektor Publik Sebagai Pemasukan Real Untuk Perguruan Tinggi Maka Dalam Pilrek Kali Ini Saya Maju Dengan Visi Perguruan Tinggi Yang Unggul Dalam Penyelenggaraan Tridharma Berbasis Kemaritiman Yang Berdasain Global UNG Maju Bersama Satu Langkah Di Depan Bismillahirrahmanirrahim Yang Terhormat Ibu Sesdir Jen Dikti Yang Kami Hormati Para Pejabat Sipil TNI Polri Yang Sempat Hadir Yang Saya Hormati Ketua Senat Beserta Seluruh Anggota Senat Para Bakal Calon Rektor Ustaz Negeri Kurontalo Priode 2003-2007 Serta Seluruh Hadirin Yang Saya Muliakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perguruan Perguruan Tinggi Merupakan Tempat Berkumpulnya Para Komunitas Ilmiah Dalam Membangun Peradaban Bangsa Dengan Segala Intelektual Yang Dimilikinya Di Sisi Lain Perguruan Tinggi Menjadi Episentrum Pengembangan IPTEC Oleh Sebab Itu Perlu Kesungguhan Keteguhan Dan Komitmen Yang Tinggi Dalam Mengolah Institusi Perguruan Tinggi Perubahan Pola Kependidikan Yang Sangat Didamis Di Era Modern Menuntut Kemampuan Pimpinan Perguruan Tinggi Untuk Bergerak Mencari Solusi Alternatif Sehingga Akan Ditemukan Model Yang Tepat Untuk Dan Berkelanjutan Untuk Menjawab Tantangan Ini Maka Perlu Adanya Komitmen Tinggi Disertai Dengan Etos Kerja Yang Mempuni Akan Menjadi Kunci Sukses Serta Akan Memberi Peluang Yang Besar Bagi UNG Untuk Menuju Perubahan Dimana Sedepan Dengan Demikian UNK Menjadi Memiliki Nilai Pembeda Sebagai Salah Satu Tolok Ukur Keunggulan Dengan Perguruan Tinggi Lain Serta Memiliki Daya Sayang Yang Tinggi Sejak Tahun 1963 Sampai Dengan Sekarang Ini UNG Telah Mengalami Berbagai Perubahan Yang Mahas Dasiat Baik Secara Kuantatif Maupun Kualitatif Perubahan Dari Saktir BLU Maaf Dari Saktir Menjadi BLU Telah Menapaki Sejarahnya Dengan Sangat Baik Masih Dalam Ingatan Kita Raihan Akreditasi UNG Dengan Perikat Unggul Prestasi Ini Tentunya Tidak Diraih Dengan Mudah Tapi Diraih Dengan Penuh Pengorbanan Dari Para Pimpinan Dan Seluruh Kita Warga Universitas Negeri Gorontalo Ditambah Lagi Dengan Adanya Trust Dari Masyarakat Dan Trust Inilah Yang Membawa Kepada Pemerintah Dalam Ini Kementerian Dikbud Mempercayai UNG Untuk Ditransformasi Dari BLU Ke PTNBH UNG Menjadi Sebuah Kenisyaan Untuk Menjadi PTNBH Oleh Sebab Itu Marilah Kita Bersiap Diri Atas Perubahan Iri Sekaligus Merubah Pola Mainset Kita Untuk Kemajuan UNG Hasil Perubahannya Memang Tidak Terasa Cepat Ada Namun Butuh Waktu Dan Kesabaran Kita Semua Seperti Sekarang Ini Yang Menikmati Modernisasi UNG Bukan Para Funding Fadar Kita UNG Tapi Kitalah Yang Mengwarisi Kemajuan UNG Sekarang Karena Tanpa Mereka Kita Tidak Ada Apa-apanya Sebelum Saya Melanjutkan Visi Misi Saya Maka Ijinkan Saya Perkenalkan Diri Sebagai Bagian Jati Diri Saya Dimana Yang Lain Mungkin Belum Tentu Kenal Dekat Dengan Saya Saya Menuliskan Ini Bukan Saya Karena Ambisius Untuk Menduduki Jabatan Ini Namun Niat Saya Sebagai Bentuk Apresiasi Kepada Mereka Yang Memberikan Amanah Pada Saya Sekaligus Bentuk Terima kasih Kepada UNG Yang Telah Memperisarkan Disamping Rasa Syukur Saya Kepada Allah S.W.T Berkat UNG Maka Saya Bisa Menyajang Pendidikan Tinggi Dan Sampai Yang Tertinggi Saya Tidak Akan Berjanji Muluk Muluk Namun Saya Berusaha Memberikan Yang Terbaik Yang Saya Miliki Dengan Berbekal Pengalaman Yang Ada Pengalaman Pengalaman Inilah Yang Telah Menempa Diri Saya Untuk Menjadi Seorang Pemimpin Maka Dalam Kaitan Ini Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Saya Berniat Memantaskan Diri Sebagai Bakal Calon Rektor Universitas Negeri Goriontalo Triode 2023 2027 Sekali Lagi Saya Menyampaikan Bahwa Pencalan Orang Saya Lebih Kepada Apresiasi Untuk UNG Tercinta Berdasarkan Apa yang Saya Sampaikan Di Atas Saya Mengusing Fisi Saya Mohon Untuk Tidak Dikomentari Karena Yang Berhak Mengomentari Kota Senat Sekali Lagi Kepada Hadirin Jangan Dikomentari Ini Bukan Kampanye Pilkada Silahkan Visi Yang Saya Bangun Adalah Perguruan Tinggi Yang Unggul Dalam Penyelenggaraan Tirdarma Berbasis Kemaritiman Berdaya Saing Global Misi Yang Saya Usung Kali Ini Adalah Menyelenggarakan Pendidikan Pembelajaran Yang Berpusat Pada Peserta Didik Dengan Pendekatan Pembelajaran Efektif Dengan Memanfaatkan Teknologi Menyelenggarakan Penelitian Dan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Yang Temuannya Bermanfaat Bagi Pengembangan Ilmu Dan Kesejahteraan Masyarakat Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat Berintasi Pada Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penerapan IPTEC Menyelenggarakan Tetap Omong Perguruan Tinggi Yang Otonom Angkut Amel Transparan Yang Menghasilkan Nulusan Yang Cerdas Religius Berakhlak Mulia Mandiri Dan Mampu Berkeman Secara Profesional Yang Kedua Menghasilkan Karya Ilmiah Dan Karya Kreatif Yang Unggul Yang Menjadi Rujukan IPTEC Menghasilkan Karya Pengabdian Masyarakat Melalui Program IPTEC Dengan Mewujudkan Masyarakat Mandiri Produktif Dan Sejahtera Menghasilkan Kinerja Institusi Yang Efektif Efisien Dan Menjamin Pertumbuhan Kualitas Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Untuk Isu Analisis Kebijakan Dan Program Kerja Saya Tidak Akan Lanjutkan Karena Saya Tahu Saya Sudah Disebarkan Oleh Panitia Kepada Bapak Ibu Penutup Demikian Pokok-pokok Pikiran Saya Segala Cita Asa Dan Harapan Telah Saya Tuliskan Bukan Kemenangan Ini Viru Yang Diutamakan Namun Kemenangan Dalam Mengolah Lembaga Secara Koleh Hial Yang Akan Membawa Universitas Negeri Gorontalo Mencapai Kejayaannya Mari Kita Bergandingan Tangan Membangun UNG Dengan Segala Kemampuan Yang Kita Miliki Oleh Sebab Itu Saya Dengan Hashtag Maju Bersama Satu Langkah Di Depan Sebelum Saya Mengakhiri Penyampaian Visi Misi Saya Perkenankan Saya Menutup Dengan Dua Pantun Gorontalo Kota Tepian Tiduh Rapi Indah Nyaman Dan Aman Selamat Datang Kami Ucapkan Buat Ibu Ses Dirjen Yang Kami Nantikan Kini Zaman Demokrasi Banyak Orang Melakukan Aksi Kepada Anggota Senat Saya Berterima Terima Kasih Telah Bersedia Mendengar Saya Bervisi Misi Terima Kasih Bilahi Taufiq Wai Daya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya pendengar RR Gorontalo dimana saja berada itulah tadi penyampaian visi dan misi Dr. Raflin Hinello pada pencalonan rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2023-2027. Dan pendengar seperti kita ketahui bahwa pada pencalonan rektor UNG periode 4 tahun yang akan datang itu diikuti oleh 3 bakal calon, 3 diantaranya sudah menyampaikan visi dan misinya masing-masing Profesor Dr. Weni J.A. Musa dan yang kedua Dr. Insinyur Sardi Salim dan Dr. Raflin Hinello. Dan pendengar selanjutnya kita ikuti penyampaian visi dan misi Shalom Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2023-2027 Profesor Dr. Edward Wolok. Tumbuh dan besarkan dalam keluarga yang peduli pada dunia pendidikan membawanya berhasil meraih gelar Profesor pada usia muda. Pada tahun 2019 Profesor Edward terpilih dan dipercaya sebagai Rektor UNG periode 2019-2023. Dedikasinya terhadap pengembangan kampus Universitas Negeri Gorontalo yang unggul dan berdaya saing menjadikan UNG sebagai poros pengembangan kawasan Teluk Tomini, The Engine of Tomini Bay. Untuk UNG unggul dan berdaya saing di kawasan timur Indonesia akan menjadi pencapaian kita bersama di masa depan. Mengembangkan tridharma pendidikan tinggi yang berbasis religius, inovatif, profesional, dan adaptif adalah cara kita menuju cita-cita kita bersama. Meningkatkan kemitraan dan jejaring nasional dan internasional dengan terus mengembangkan kebudayaan yang beridentitas, kerayatan, dan sosial, religius sebagai budaya nasional harus terus kita pertahankan. Mengembangkan UNG menjadi universitas yang mandiri dan mempunyai tata kelola unggul sebagai landasan transformasi kita menuju PTNPH. Mengembangkan UNG menjadi universitas yang berwawasan lingkungan dan berkelajutan. Semua ini terangku kita wujudkan dalam spirit kita bersama sebagai UNG The Engine of Tomini Bay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, salam sejahtera, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli alai sinamu hamadin, wala'ali wasabi wasallim. Yang saya hormati ketua dan sekretari senat, seluruh anggota senat akademik Universitas Negeri Gorontalo. Yang saya hormati Wakil Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang hari ini hadir bersama kita, Ibu Sesdir Jendikti, Prof. Cici, terima kasih Prof. sudah hadir di Gorontalo. Yang saya hormati Ibu Bapak tamu undangan, hadir bersama kita anggota DPDRI, Bapak Abdurrahman Bahmid, terima kasih. Ibu Dewi Sartika Hemeto, yang hadir juga bersama kita, Bupati Bonebolango, yang selama ini juga ikut mensupport pengembangan kampus baru UNG. Terima kasih Pak Bupati, Pak Hamim Pou. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Kabupaten Kota atau yang mewakili. Ada yang mewakili Wali Kota, mewakili Pejabat Gubernur, mewakili Danrem, Kak Jati, Kak Polda. Saya tahu hari ini harusnya saya ada undangan di Polda, tapi ada Wakil Rektor Tiga menghadiri tadi Pak. Ibu Bapak tamu undangan seluruh sivitas akademika UNG yang hari ini hadir pada acara penting kita, acara setiap empat tahun, yaitu acara proses pemilihan Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Hadir juga bersama kita, para pimpinan Pondok Pesantren, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, pimpinan wilayah Muhammadiyah, terima kasih sudah hadir guru-guru saya, para kiai yang sudah hadir pada hari ini, terima kasih mohon doanya untuk UNG. Yang saya hormati koleha teman-teman pimpinan perguruan tinggi, yang bernaung di bawah LL Dikti 16 yang juga hadir pada kesempatan hari ini. Sebelum saya menyampaikan visi misi saya, saya mintakan Ibu Bapak seluruh hadirin untuk memberikan aplos kepada teman-teman saya, tiga bakal calon rektor yang hari ini kami bersama menyampaikan visi misi untuk memajukan UNG ke depan. Kalau sebelumnya di periode saya 2019-2023, kita menetapkan kawasan Teluk Temini sebagai objek utama pengembangan institusi kita, itu bukan tanpa alasan. Kita perguruan tinggi yang independen baru tahun 1993. Di tahun 2023 terhitung kita masih 30 tahun. Jadi kalau ada indikator perkembangan perguruan tinggi berdasarkan usianya, maka saya dengan bangga menyampaikan UNG salah satu yang terbaik di Indonesia. Di periode ke depan, saya akan meningkatkan fokus kita dengan mengedepankan UNG menjadi the engine of Tomini Bay. UNG harus menjadi motor, UNG harus menjadi penggerak kawasan Teluk Tomini. Kenapa? Karena dengan mengedepankan prioritas di sektor ini, maka kita akan semakin meneguhkan differential value dari Universitas Negeri Gorontalo. Ada kejadian menarik, Ibu Bapak sekalian. Di tahun 2022 saat UNG mendapatkan Liga 1, memenangkan Liga 1, salah seorang reviewer dari perguruan tinggi terbaik di Indonesia, itu menyampaikan statement seperti ini. Kok bisa UNG ada di Liga 1? Yang notabene memang Liga 1 itu diisi oleh perguruan tinggi-perguruan tinggi besar. Tetapi setelah beliau mengkaji lebih panjang, beliau menyampaikan, wajar dan pantas UNG berada di Liga 1, karena UNG mengangkat isu Teluk Tomini. Kenapa kawasan ini harus kita seriusi? Kalau kita melihat situasi Indonesia hari ini, ini berdasarkan peta citra elektrifikasi di malam hari. Kita bisa lihat, yang terang itu sebagian Sumatera, bagian utara dan barat, sebagian besar Jawa, tidak di wilayah timur. UNG merupakan PTN BLU kedua di wilayah timur Indonesia, setelah UNHAS. Artinya, PTN BH itu hanya berada di daerah terang. 21 PTN BH hari ini, 4 berada di Sumatera, 16 berada di Pulau Jawa, dan hanya 1 di luar Jawa dan Sumatera, yaitu Universitas Hasanuddin. Makanya Sulawesi Selatan pun terlihat terang. Artinya, kalau kita ingin menuju masa terang, UNG harus bertransformasi dari PTN BLU menjadi PTN BH. Tetapi yang membedakan kita adalah, kalau PTN BH lainnya, hadir di tengah situasi yang sudah kondusif, dari sektor industri, sektor kompetisinya, dan sebagainya, kita akan hadir menjadi PTN BH, di kawasan yang masih gelap, kalau kita lihat saat ini. Apakah kawasan ini bisa kita jadikan terang? Kenapa kita harus fokus di kawasan Teluk Tomini? Karena Teluk Tomini memiliki posisi yang sangat strategis, Ibu Bapak. Bahkan dari zaman penjajahan Jepang dulu, Teluk Tomini menjadi jalur utama, rute perdagangan Jepang menuju negaranya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sisi jarak, hari ini, tiga negara industri termaju di Asia, Jepang, Korea, Cina, aksesnya terbaik, itu dari kawasan utara Indonesia, dan Teluk Tomini salah satu penyangga utamanya. Kita akan menghemat kurang lebih 800 kilometer. Pertanyaannya, ini akan dikembangkan atau tidak? Apakah mengembangkan Teluk Tomini menjadi mimpi atau tidak? Sekali lagi Ibu Bapak, kalau Teluk Tomini kita kembangkan, differential value UNG itu akan diteguhkan. Dan itu yang akan menempatkan UNG menjadi perguruan tinggi unggul, bukan hanya di Indonesia, bahkan di internasional. Mimpi itu kalau kita lihat sudah ada contoh nyata. Di Cina ada kawasan Teluk Senchen, salah satu daerah termiskin di Cina. Di tahun 1980 kita bisa lihat posisinya seperti ini. Tetapi di tahun 2016, dia menjadi awal keajaiban ekonomi Cina. Tumbuh menjadi salah satu daerah paling maju. menjadi pusat industri Cina. Tentu untuk mewujudkan ini, kita memiliki mimpi bersama akan UNG pada supporting system untuk bertransformasi. Orang berkata mungkin terlalu muluk mimpi ini. Tetapi saya katakan tidak. Karena semua mimpi besar, menyangkut teknologi, riset, perkembangan dunia, itu berawal dari perguruan tinggi. Dan poin utamanya kolaborasi diantara kita, pemerintah daerah, pemerintah pusat, ini harus kita jalankan. Dan kita sudah bergerak ke arah ini. UNG harus menjadi motor di sini. Menjadi pertanyaannya, di mana posisi UNG ketika kita harus jalankan ini? Di masa depan UNG akan berada di mana? Kita bergerak untuk mengembangkan kawasan ini tidak serta merta, Ibu Bapak. Tapi kita punya landasannya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, itu mengeluarkan mandat kepada Universitas Negeri Gorontalo untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus berbasis pedesaan di Teluk Tomini. Pada saat pertemuan dengan Bapak Presiden, saya menyampaikan, pengembangan sektor ekonomi di Indonesia, itu tidak sama antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Jadi kalau PTNBH di tempat yang sudah terang tadi, langsung menjadi mitra industri, maka UNG memiliki tugas berat sebagai PTNBH, nantinya, yaitu ikut menggagas kawasan industri yang memungkinkan peningkatan perekonomian dan daya saing kita. Apakah UNG berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi daerah? Ibu Bapak yang saya hormati, saya banggakan. Dengan sivitas akademika kurang lebih 25 ribu jiwa, maka UNG dengan kondisinya hari ini, memberikan supporting perputaran uang cash di Provinsi Gorontalo hampir 1 triliun. Tidak ada satu institusi pun yang memiliki daya dorong sebesar UNG. Artinya, UNG harus benar-benar menjadi aset kita. Kita tidak perlu lagi meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan UNG, tetapi pemerintah daerah berkewajiban untuk mensupport, membantu UNG mengembangkan dirinya, termasuk mengembangkan kawasan yang menjadi fokus kita ke depan. Lewat mandat ini, kita sudah menyelenggarakan regional meeting yang telah menetapkan kawasan ekonomi khusus Teluk Tomini. Regional meeting ini dihadiri oleh seluruh bupati kabupaten kota di kawasan Teluk Tomini dan juga dihadiri oleh Menteri Desa, Menteri Bapenas, Menteri Kelautan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, dan juga Menteri Investasi. Hadir juga waktu itu Ketua BPK, Wakil Ketua MPR, Wakil Ketua DPR sebagai supporting terhadap program kita. Tentu kita tidak ingin menjalankan ini dengan setengah-setengah. Kita memiliki mimpi, dengan langkah yang sudah kita jalankan, tentu kita ingin Teluk Tomini juga kelak, insya Allah bisa seperti Sencen. Tetapi semua itu harus dimulai, semua itu harus kita jalankan. Posisi Teluk Tomini hari ini masih terlihat sangat jauh kalau kita bandingkan dengan Sencen. Kita lihat Teluk Tomini tumbuh, berkembang, tetapi memang baru kawasan pemukiman. Bandingkan dengan Sencen di tahun dan situasi yang sama. Padahal kalau kita mau jujur, di tahun 80, kondisi kita tidak beda jauh. Tetapi di tahun 2023, begitu jauh perbedaannya. Artinya dibutuhkan kerja keras, kesungguhan dari kita, dan UNG akan menjadi lokomotif, engine, agar supaya mimpi ini bisa terwujud. Karena itulah tugas perguruan tinggi. Tugas perguruan tinggi untuk menyiapkan gagasan, alternatif solusi, sehingga seluruh stakeholder yang berkepentingan mengembangkan daerah ini, mengembangkan kawasan ini, akan sama-sama mensupport ini. Pertanyaannya, seperti apa kita akan mensupportnya? Tentu kita harus menyiapkan modeling seperti ini. Posisi UNG dengan tegas akan terlihat. Kita akan ada dalam posisi sebagai investor bersama BUMD, swasta BUMD. Kenapa kita ada di situ? Karena yang paling mahal dari proses awal itu adalah ide. Gagasan. Pemikiran. Alternatif solusi untuk memajukan daerah. Kenapa kita tanamkan target? Agar supaya UNG berkembang dengan target yang jelas. Kalau kita mengembangkan diri hanya dalam kompetisi peningkatan penelitian, pengabdian tanpa target impact yang jelas, maka kita tidak akan menegaskan differential value kita. Sebagaimana yang saya contohkan tadi. Ibu Bapak yang saya hormati, kami memiliki program studi akuntansi. Sebagai contoh Ibu ses dirjen. Tentu kalau kita bandingkan dengan akuntansi UNER, tempat ses dirjen berasal, tentu jauh. Dengan akuntansi UI, kami perlu banyak belajar. Dengan akuntansi pajajaran, UGM, UNHAS, kami perlu banyak belajar. Tapi apa yang terjadi, Ibu Bapak? Di saat para pimpinan prodi sekalipun, tidak yakin akuntansi itu bisa dapat unggul pada saat akreditasi. Tetapi dengan mengusung fokus akan kawasan, akuntansi desa sebagai poinnya, maka kita mendapatkan akreditasi unggul sebagaimana yang diperoleh oleh Air Langga, Pajajaran, UI, dan UGM. Tentu ini merupakan spirit besar buat kita. Ketika kita akan mengembangkan dan mencapai ini, maka mau tidak mau, apa yang disampaikan teman-teman tadi, sudah harus kita wujudkan. Mengembangkan, memajukan tridharma pendidikan tinggi yang berbasis inovatif, kreatif, profesional, dan adaptif, itu menjadi langkah yang tidak bisa kita tawar. Hari ini kita ketika mengembangkan riset dan pengabdian harus memberikan impact. Tidak hanya sekedar hasil yang kita rangkai, kita kumpulkan dalam bahan-bahan literatur bacaan, tetapi bagaimana riset kita, itu memberikan impact buat masyarakat. Tentu dengan ini yang disebutkan hilirisasi tadi, bisa kita wujudkan. Dan saat ini sudah mulai kita gagas. PTNBH akan menempatkan kita sebagai perguruan tinggi yang lebih dinamis. Perguruan tinggi kedua di wilayah timur Indonesia yang menjadi PTNBH. Tentu itu akan menjadi sebuah modal besar, segaligus tantangan buat kita untuk berkarya, bekerja lebih baik. Pertanyaannya, kenapa isu kawasan itu menjadi begitu penting, Ibu Bapak sekalian? Karena hari ini, konteks perkembangan dunia, itu sudah dalam konteks unifikasi. Kita lihat bagaimana Eropa bergabung dalam Uni Eropa. pentingnya kawasan geografi ketika kita baru memikirkan sekarang. Tetapi para pimpinan di Eropa sudah memikirkan jauh sebelumnya, ketika anak cucu mereka sebagai penerus monarki mereka, diwajibkan untuk belajar tentang geografi. Karena hari ini ketika kita belajar tentang penjajahan dalam tanda petik, kita tidak bicara soal penaklukan dengan senjata, tapi kita bicara penaklukan secara ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, untuk itulah kenapa kita harus kuat. Teknologi, budaya, ilmu pengetahuan kita dengan berbasis kawasan. Dengan inilah kita sama-sama akan meneguhkan, menegaskan UNG yang lebih baik ke depan, UNG yang unggul dan berdaya sain, UNG dengan differential value, yang akan menyebabkan orang harus melihat, menatap dan memilih UNG, sebagaimana hari ini mahasiswa UNG berasal hampir dari seluruh Republik ini. Dari ujung Sumatera sampai ujung Timur Papua, mahasiswa UNG hadir. Tentu ini merupakan sebuah kepercayaan besar buat kita. Tahun 2019 asal mahasiswa kita hanya dari 19 provinsi, tapi tahun ini asal mahasiswa kita berasal dari 31 provinsi. Hampir seluruh perwakilan dari Republik ini hadir di UNG. Tentu ini akan menjadi modal besar buat UNG dalam meraih mimpinya, dalam berkontribusi buat masyarakat, berkontribusi buat daerah, berkontribusi buat bangsa dan negara. Kita teguhkan bersama differential value kita, UNG the engine of telekdomini, untuk sama-sama kita mewujudkan UNG yang unggul dan berdaya saing. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, telah kita ikuti bersama seluruh bakal calon rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2023-2027 dalam menyampaikan visi misinya pada rapat senat terbuka Universitas Negeri Gorontalo yang berlangsung di ballroom Hotel Dam Hill Universitas Negeri Gorontalo. Dan pendengar, sebagaimana tadi telah kita dengarkan bahwa bakal calon rektor Universitas Negeri Gorontalo, Dr. Edward Wolok, mendekankan pada transformasi di mana Universitas Negeri Gorontalo yang sebelumnya sebagai PTN BLU telah menjadi PTN BHA atau Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Dan ini perlu beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas dari Universitas Negeri Gorontalo sebagai perguruan tinggi terbuka di Provinsi Gorontalo, bahkan di Indonesia. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti pimpinan sedang Profesor Rauf Hatu. Berdasarkan Prasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang pacacara penjaringan dan pemilihan bakal calon rektor Universitas Negeri Gorontalo Pasal 12 bahwa yang memiliki kewenangan melakukan pendalaman dan penilaian terhadap visi-misi bakal calon rektor Universitas Negeri Gorontalo yakni terdiri dari pejabat yang mewakili kementerian dan anggota selat. Perlu saya ditanyakan kepada Bapak-Ibu, saya memberi kesempatan kepada Ibu Sesdirjen untuk memberikan tangkapan penilaian terhadap visi-misi bakal calon ya, bakal calon rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2023-2027. Pendengar RRI dimana saja berada. Kita akan ikuti dulu penyampaian dari Sekretaris Dirjen Kementerian Dikti Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang akan menanggapi terkait dengan penyampaian visi dan misi bakal calon rektor Universitas Negeri Gorontalo. Salam sehat untuk kita semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Ketua Sekretaris dan seluruh anggota Senat serta yang Bapak-Ibu tamu undangan yang saya hormati dari Wakil Pemerintahan, DPD, DPRD dan juga dari jajaran pemerintahan, kota dan kemudian daerah. Saya hanya ingin memberikan, supaya karena ini pertanyaannya banyak, anggota Senatnya banyak, saya hanya ingin memberikan pertanyaan satu saja untuk masing-masing bakal calon rektor. Yang pertama, saya ucapkan juga selamat kepada seluruh bakal calon rektor sehingga dapat memenuhi syarat untuk maju ke dalam tahap penyaringan pada saat ini. Pertama, saya seberikan kepada kolega kimia saya, ini Ibu Prahwendi. Saya melihat bahwa UNG ini kan satu perguruan tinggi yang mendapatkan mandat khusus, yaitu selaku LPTK. Namun demikian, saya melihat dari keempat bakal calon rektor tadi, belum kemudian menyampaikan terkait bagaimana strategi atau visi di dalam menjalankan mandat khusus tersebut. Oleh karena itu, pertanyaan saya kepada Prahwendi, bagaimana Ibu akan merawat mandat khusus ini, yaitu UNG sebagai PT LPTK yang punya mandat di bidang pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sampaikan kepada Pak Sardi Salim, ini luar biasa karena Pak Sardi menganggap bahwa kerjasama dan industri itu menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan UNG yang unggul dan eksis. Bolehkah saya mendapatkan gambaran bentuk-bentuk kolaborasi apa atau kerjasama industri yang seperti apa, yang nantinya bisa Bapak gunakan untuk kemudian mewujudkan agar atau mengakselerasi agar UNG ini menjadi unggul dan eksis. Itu kepada Pak Sardi. Nah, kemudian kepada Pak Raflin, saya hanya ingin mendapatkan pendapat Pak Raflin terkait dengan bagaimana kebijakan kampus merdeka, bagaimana strategi dan implementasi yang akan dilakukan Bapak apabila nanti misalnya maju ke dalam, ditetapkan menjadi rektor ke depan. Karena ini menjadi hal yang sangat, apa namanya, kebijakan yang saat ini sedang kita lakukan untuk mentransformasikan pendidikan tinggi Indonesia. Nah, yang terakhir ini kepada bakal calon rektor, Pak Edward Wolok, ini punya cita-cita yang besar untuk kemudian mewujudkan Teluk Tom ini sebagai salah satu kawasan hub untuk tiga wilayah negara di wilayah Asia. Dan menurut saya ini betul engine-nya salah satu ide yang paling pokok adalah yang ada di perguruan tinggi. Nah, dengan pengalaman Pak Edward selama periode empat tahun menjadi rektor, kira-kira strategi apa lanjutan apa yang ingin dapat dilakukan untuk kemudian mengakselerasi cita-cita. Kalau saya sebut ini bukan mimpi ya, kalau mimpi itu bangun tidur hilang, tapi ini adalah cita-cita untuk mewujudkan Teluk Tom ini itu sebagai suatu kawasan yang nantinya bisa menggerakkan perekonomian tidak hanya nasional tetapi internasional. Jadi langkah-langkah konkret yang akan dapat diperankan UNG untuk itu apa. Terima kasih dan tidak perlu jawaban panjang-panjang ya Bapak dan Ibu sekalian. Maturnuun, Pak Ketua Senat dan terima kasih. Terima kasih Ibu Sestirjen. Jadi ada empat pertanyaan sampai kepada Pak Tawasan Rektor. Kalau tadi penyempen itu saya ambil dari urutan keempat. Sekarang saya balik lagi. Saya memper silakan kepada Pak Edward untuk memberikan klarifikasi ataupun jawaban kepada Ibu Sestirjen. Silakan Pak Edward. Terima kasih Ibu Sestirjen atas pertanyaannya yang sudah mendeklir kita bukan hanya mimpi tapi kita cita-cita. Kalau ditanya soal strategi sebelum saya menjawab lebih panjang lebar salah satu strategi besar yang harus kita terapkan untuk menindaklanjuti ini adalah kita harus bertransformasi menjadi PTNBH. Kenapa? Dengan PTNBH kita menjadi lebih dinamis. Lebih dinamis termasuk kita bagaimana harus menggiatkan kolaborasi dengan industri, pemerintah daerah. Karena dengan jadi PTNBH kita harus mengoptimalkan income generating kita. Hari ini ketika kita mengembangkan income generating kita sektor industri di kawasan Gorontalo dan sekitarnya bahkan Teluk Tomini itu sangat minim. Saya 2019 ketika menjadi rektor saya mengundang seluruh pimpinan perguruan tinggi yang ada di Gorontalo. 16 PTN waktu itu, 16 perguruan tinggi saya undang kita diskusi bersama. Kita sampaikan kita ke depan bukan untuk bersaing. Kita bagaimana bersinergi, berkolaborasi agar ke depan satu saat kawasan Teluk Tomini Gorontalo sebagai pusat hubnya itu bisa menjadi tujuan pendidikan terbesar di kawasan Teluk Tomini. Hari ini kita masih total mahasiswa kita masih kurang lebih 46 ribu, 43 ribu. Dengan lebih dari 50 persen ada di UNG. Bayangkan kalau jumlah mahasiswa ini mampu mencapai 100 ribu dengan optimalisasi kawasan pedesaan yang ada di Teluk Tomini tentu ini akan menjadi modal besar buat kita. Terkait dengan pendidikan, LPTK pada periode sebelumnya sengaja saya tidak mengungkit lagi soal kependidikan. Karena mandat kependidikan buat UNG adalah harga mati. Keunggulan UNG terutama terbesar itu adalah di bidang pendidikan. Sehingga UNG harus berbeda dengan yang lain, Ruzesde. Karena apa? UNG satu-satunya LPTK yang tidak ada perburuan tinggi negeri pendamping. Sebelas LPTK lainnya punya perburuan tinggi negeri pendamping. Tetapi UNG satu-satunya yang berdiri sendiri sebagai PTN untuk mengembangkan, memajukan kawasan ini dan itu akan menjadi amanah kita bersama agar supaya kawasan ini bisa kita wujudkan sebagai cita-cita kita bersama. Terima kasih, Ibu Seyukur. Terima kasih, Pak Edward. Selanjutnya saya undang Pak Raplin untuk memberikan tanggapan untuk klarifikasi terhadap apa yang saya pengen oleh Prof. Jijik. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Ibu Ses. atas pertanyaannya. Model kampus merdeka yang telah digaungkan sekarang ini merupakan salah satu program yang sangat bagus untuk diteruskan dan didalamujil oleh perburuan tinggi. Mengapa? Karena ini memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa ataupun dosen untuk bisa berkiprah dalam penelitian maupun pengabdian. Dan ini menjadi salah satu sumber dasar untuk bisa menaikkan energi terbarukan yang bisa menjadi pendapatan lain yang di UNG. Sehingga MBKM ini itu mutlak harus ada di UNG. Kenapa? Karena itu tidak sekedar sebagai salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh UNG tapi ini menjadi sebuah tuntutan. Karena mahasiswa tidak boleh hanya dikurung dalam ruang 9x8 tapi mereka harus bisa keluar mencari pengalaman baru. Dan inilah yang menjadi cikal bakal kenapa saya membangun pendidikan yang berbasis kemaritiman. Mengenai tentang pendidikan, saya tidak menyentil tentang kependidikan itu sudah menurut saya itu menjadi satu core yang dimiliki UNG. Menjadi value added yang kami miliki. Terima kasih. Terima kasih Pak Raplin. Selanjutnya saya mengundang Pak Dr. Sardisalim. Ya terima kasih. Bu Sesedian yang kami hormati. Untuk pertanyaan yang ditujukan ke kami ya ini tentang gambaran kolaborasi seperti apa untuk yang bisa kita bangun dengan industri. Saya kira ini hal yang sangat penting terutama kita semuanya yang ada di perguruan tinggi bahwa satu hal yang kita tidak bisa nafikan bahwa industri itu menjadi tolak ukur pembangunan daerah maupun bangsa ini. Daerah bangsa ini akan maju kalau sekiranya industri juga berkembang. Nah sekarang ini kita melihat satu hal yang mungkin menjadi satu masalah yang terjadi sekarang ini dari industri terhadap lulusan kita. Baik kualitas maupun produktivitas yang mereka bisa hasilkan. Sekarang lulusan perguruan tinggi itu kadang masuk ke industri apa namanya secara kualitas maupun kompetensi itu masih mungkin kurang dan kebanyakan masih butuh dilatih kembali. Nah oleh karenanya hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana perkembangan yang terjadi di dunia industri itu juga harus kita ambil sebagai satu bentuk pembelajaran yang kita masukkan dalam kurikulum. Oleh karenanya kolaborasi kita perguruan tinggi dengan industri itu harus kita jalin dengan baik. Sehingga insya Allah apa yang sudah berkembang di lapangan kerja industri insya Allah itu juga akan mereka pelajari atau menjadi semacam satu pengetahuan yang kita bekali kepada lulusan-lulusan kita. Dan ini juga saya kira diakomodasi oleh kurikulum kita MBKM tentang magang industri itu. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sardi. Terakhir Prof. Weni Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan kepada saya tentang mandat LPTK untuk perguruan tinggi trik-trik yang harus kita lakukan yaitu dengan program guru penggerak yaitu PGP yang menjadi salah satu program dari kebijakan mereka belajar untuk kita dorong dan kita kawal seandainya misalnya saya terpilih sebagai calon rektor maaf sebagai rektor. Kemudian pembenahan LPTK harus kita mengingat perannya sebagai pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar dan menengah selanjutnya. Sehingga ini yang akan menjadi fokus ke depannya kalau mandat ini ada di pundak saya untuk lebih mengedepankan program yang sudah dicanangkan oleh Kementerian 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 memperbaiki kualitas LPTK. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira itu Prof. Bapak Ibu sekalian kita masuk pada pendalaman dari teman-teman Kementerian Kota Senat Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu ini yang di sebelah kanan saya saya beri dua orang terus yang di sebelah kiri saya dua orang silahkan sebelah kiri Prof. Arta Prof. Moon yang di sebelah kanan saya Prof. Weni dan Prof. Astin silahkan silahkan Prof. Arifin waktunya dua menit kalau singkat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang khembat ketua pimpinan sidang ya saya berdiri atau duduk saja ya oke ya yang terhemat para balon kandidat masing-masing Prof. Edward Lupa Raplin Pak Ibu Prof. Weni dan Pak Sardi selamat ya pada empat kandidat yang berjuang pada hari ini karena masih balon berarti masih melayang-layang hari ini kita memecahkan satu balon Bapak dan Ibu tadi saya melihat bahwa visi-visi yang ditayangkan hampir semua menginginkan ada perubahan ke depan dan memang tuntutan perguruan tinggi ke depan adalah perubahan agar supaya perguruan tinggi ini bisa bersaing bukan saja di tingkat nasional tapi sampai ke tingkat internasional kemarinnya ada dorongan dari kementerian agar supaya UNG ini melakukan transformasi seperti yang saya sampaikan oleh Pak Edward tadi bahwa tuntutan transformasi dari perguruan tinggi yang berbasis PTN BLU menjadi PTN BH berbadan hukum saya melihat dari tiga kandidat belum ada strategi apa yang harus dilakukan agar supaya perguruan tinggi berbadan hukum itu bisa menjadi hal yang bisa diimplementasikan di Universitas Negeri Borontaro karena saya melihat di tingkat level-level bawah masih banyak sindiran yang pesimis terhadap PTN BH di perguruan tinggi kita ini nah saya melihat dari tiga kandidat belum ada kalau Pak Prof. Edward itu tadi sudah jelas apa yang akan disampaikan ke depan untuk menuju kepada PTN Bela BH itu dengan motor Toluk Tomini nah tiga kandidat ini belum jelas silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih Prof. Arta lewat 2,5 menit saya mengundang Prof. Moon Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh berapa menit Pak jangan 2 menit yang terhormat para calon rektor Ibu Sesedin Sesedin Bapak Ibu Undangan saya tertarik pada calon 4 karena kita memilih 3 tentunya hari ini pertanyaan saya yang pertama kepada Ibu Prof. Weni kita tadi bicara soal PTNBH tapi seperti apa yang dikatakan Pak Arta bahwa Ibu dan Pak Sardi belum menyinggung PTNBH saya ingin lebih khusus lagi ke Ibu Weni bagaimana perempuan itu bisa berperan pada PTNBH nanti artinya diantara calon ini Ibu satu-satunya perempuan saya berharap kita akan muncul di permukaan bagaimana kira-kira perempuan itu bisa diunggulkan dalam PTNBH yang kedua Pak Sardi juga belum memperlihatkan karena kalau kita lihat Prof. Edward tadi sudah begitu majunya memperjuangkan PTNBH nah kira-kira Pak Sardi seperti apa Pak Raflin tadi sudah cukup bersemangat tetapi tiba-tiba mengatakan bahwa saya berdiri sini hanya untuk menghargai jangan merendahkan diri dulu Pak tapi ayo kita maju dan minimal Bapak nanti jadi wakil rektornya karena kalau andaikan memang Pak Raflin mau menyalahkan Pak Rektor kembali menjadi rektor Bapak harus siap-siap jangan terlalu tinggi gapnya antara wakil dan rektor yang berikut untuk Prof. Edward Alhamdulillah PTNBH tadi sudah dijawabkan ke Ibu Sesdijen bahwa untuk meningkatkan income generating Bapak menyebutkan bahwa kita dengan perguruan tinggi lain tidak untuk bersaing tetapi berkolaborasi saya inginkan UNG punya ya visi dan misi untuk bagaimana membantu perguruan tinggi swasta yang ada di Gorontalo ini supaya kita maju bersama sehingga tidak hanya UNG yang maju tetapi semua perguruan tinggi swasta yang sudah susah-susah membangun dan melangkah tetapi karena UNG begitu tinggi kita jadi kalah kalah sama sekali mau perguruan mereka katanya ini kata rektor rektor itu mereka stres dengan penerimaan mahasiswa baru harus menunggu UNG setelah kalah bersaing pada seleksi mandiri jadi masih banyak sekali yang harus ditunggu oleh perguruan tinggi swasta oke saya kira begitu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mengundang prof Weni pulukati makasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya hormati mudah-mudahan saya tidak salah saya sedirjen dalam hal ini prof cisi luar biasa bisa menghadiri pemilihan bakal calon rektor khususnya di Universitas Negeri Gorontalo yang saya hormati juga bakal calon dan anggota senat serta seluruh hadirin mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persat sebelumnya saya ingin menyampaikan dari seluruh anggota senat termasuk bakal calon rektor mungkin saya yang tertua alhamdulillah hari ini masih saya dipercayakan oleh adik-adik saya sebut adik-adik karena saya yang tertua untuk bisa sama-sama pada hari ini luar terima kasih atas segala penghargaannya saya langsung saja karena waktunya cuma 2 menit meskipun nanti karena saya yang tertua saya tidak tahu apakah pertanyaan saya ini masih diperhitungkan atau tidak tapi saya termotivasi ingin bertanya dan ingin tahu tentang UNG yang pertama yang pertama sebagaimana yang disampaikan oleh para kandidat tentang visi-misi sepertinya kita akan meninggalkan DLU dan diubah mohon maaf TPMDH nah untuk kita ke TPMDH mohon maaf kalau saya ingin bertanya apa logika yang mendasarinya terutama yang terkait dengan pembiayaan tentang proses belajar yang sementara kita rasakan sekarang ini yang berikut yang kedua sebagaimana kita tahu bersama bahwa semua kita ingin maju dalam hal kegiatan kemahasiswaan terutama dalam proses pembelajaran tadi kita sudah menyebutkan tentang kurikulum merdeka belajar nah saya ingin tanya dalam penerapan kurikulum merdeka belajar sudahkah kita melihat untung ruginya atau sesuatu yang kita bisa capai tentang kegiatan merdeka belajar yang sekarang ini sudah kita terapkan pada mahasiswa dan apabila itu yang masih ada sesuatu yang masih kurang apakah para calon rektor ini sudah mempunyai rencana tentang kurikulum apakah merdeka belajar ini akan tetap dilaksanakan atau perlu kita tinjau kembali di dalam menghadapi persaingan kampus yang begitu lebal dalam hal memajukan kawasan kita seperti yang para calon sebutkan sebelumnya kemudian yang berikut mohon maaf jika nanti Anda terpilih sebagai rektor rektor sejauh 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 mana rok map yang Anda sudah siapkan dalam mengembangkan seluruh potensi yang ada di UNG ini mohon penjelasan dari keempat kandidat yang berikut mohon maaf juga jika Anda terpilih sebagai calon rektor apakah Anda ingin mempersatukan atau melibatkan seluruh unsur aktivitas akademika yang ada dalam menjalankan atmosfer kondusif dan menjadi kampus unggul dan yang bermartabat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Prof. Benny selanjutnya saya mengundang Prof. Astin ini sama-sama Prof. Kimi ya Bu Cic sama-sama Bu Cedirjen silahkan Prof. Astin terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam yang saya hormati Ibu Cedirjen sama-sama salam Cebistri Ibu dari Kimia dan Bapak dan Ibu anggota Senat Ketua Senat yang hadir di sedang ini dan serta undangan pertanyaan saya sudah beberapa bulan ini sudah mulai bergulir PT. NBH di Universitas Regu Rottalo dan itu dimana-mana kita sudah sosialisasikan baik itu secara universitas secara fakultas secara jurusan dan prodi ini sudah sekarang sedang digalakan sosialisasinya kita ketahui bersama bahwa perubahan perguan tinggi menjadi PT. NBH tentu akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak dibanding mudaratnya misalnya saya menetapkan kebijakan secara mandiri bisa on-off program studi kemudian pengolahan keuangan yang lebih mandiri nah disini timbul pertanyaan kami pertama pertanyaan saya kepada Prof. NBH karena sama-sama orang kimia dan beliau ini adalah wadir dua yang seling berotaati dengan keuangan kira-kira strategi apa jika ibu jadi rektor bagaimana mengelola keuangan yang lebih mandiri dibanding yang sekarang kemudian yang kedua pertanyaan saya yang kedua lanjutan dari pertanyaan ibu ses dirjen korke pendidikan kita di UNG itu tidak boleh kita tinggalkan kira-kira ibu di semua fakultas kan ada yang pendidikan dan ada yang non-kependidikan strategi apa yang ibu kuatkan di fakultas-fakultas ini menyangkut yang korke pendidikan karena masih ada juga yang korke pendidikan yang jurusan-jurusan pendidikan yang belum unggul yang belum unggul masih banyak alhamdulillah di fakultas BIPA ini sudah unggul semua bahkan sudah di dikuatkan dengan S2-S2 yang kependidikan kira-kira strategi apa terus yang berikut untuk Pak Edward karena ini kita ketahui bersama menjadi pioner penggerak PTNBH yang ada di UNG dan terus terang kami tertarik kami sangat mengapresiasi itu tadi visinya Pak Edward adalah menjadikan penggerak atau the engine of the minibay yang saya ingin tanyakan adalah karena UNG core competensi penjadah pendidikan kira-kira Pak apa ya program-program apa yang di kawasan Teluk Temin ini yang bisa mengejot pendidikan sama Pibu 20 menit untuk calon yang kedua silahkan mau dipercepat kebijakan MDKM Pak Raflin dan Pak Sardi mohon tanggapannya saya kira yang demikian dan terima kasih terima kasih Bapak Ibu sekalian kita ini masih punya waktu 45 menit sehingga itu saya beri kesempatan pertama kepada Pak Edward untuk memberikan tanggapan silahkan Pak terima kasih Prof Arta tadi kebetulan tidak memberikan pertanyaan kepada saya terima kasih Prof Arta Prof Moon sedikit menyentil terkait dengan bagaimana kita berkolaborasi untuk maju bersama benar sekali hari ini 16 perguruan tinggi itu masih sangat tergantung dengan rekrutmen yang ada di UNG akan tetapi ke depan dengan sama-sama kita menegaskan differential value kita maka peningkatan mahasiswa di masing-masing PTS itu pasti akan terjadi tetapi sekali lagi differential value dari perguruan tinggi teman-teman koleha kita itu wajib kita wujudkan saya selalu mengilustrasikan begini dalam setiap tahun animo mahasiswa baru untuk masuk UNG itu sekitar 20-23 ribu yang kita terima hanya 5 ribu sisanya 18 ribu ternyata tidak juga beredar di Gorontalo artinya daya tarik dari perguruan tinggi yang ada di Gorontalo ini harus kita tingkatkan dan tentu dengan mengembangkan kawasan Teluk Tomini secara kolaboratif tadi dengan sama-sama kita bersinergi insya Allah tujuan itu bisa tercapai Ibu Weni PTNBH karena saya katakan itu sudah wajib kenapa? karena dari seluruh teman-teman semua perguruan tinggi yang bertransformasi menjadi PTNBH Alhamdulillah dia bergerak jadi lebih baik dan kita pun UNG kalau ditanya akal logikanya kenapa? karena memang dari persyaratan scoring yang ditetapkan oleh kementerian kita sudah memenuhi persyaratan tersebut memang yang sedikit menjadi pertanyaan teman-teman yang kurang mendapatkan informasi lebih lengkap dan itulah tujuannya kenapa kita harus sharing diskusi lebih lanjut bagaimana agar PTNBH ini menjadi lebih baik ke depan sebagaimana kita dari Satkar ke BLU tentu tidak ada yang mengatakan dari Satkar menjadi BLU UNG tidak menjadi lebih baik Alhamdulillah UNG bisa menjadi lebih baik sebagaimana hari ini tentu ke depan dengan menjadi PTNBH kita harus lebih baik lagi dan kalau disampaikan terkait dengan kependidikan yang disampaikan Ibu Astin tadi sebagaimana itu wajib pendidikan yang ada di kawasan Teluk Tomini harus menjadi program utama UNG makanya KKN pun kita arahkan ke Teluk Tomini kolaborasi bahkan dengan UGM di bidang pendidikan itu menjadi rujukan kita bahkan ke depan pendidikan di kawasan Teluk Tomini itu harus diwarnai oleh UNG tahun lalu UNG sudah meluncurkan buku belajar bahan belajar buat siswa terkait informasi Teluk Tomini karena terkadang kita berada di teras kita sendiri tetapi kita tidak menguasainya nah ini yang ke depan ingin terus kita kembangkan dan kolaborasi sinergi kita bersama menyongsong PTNBH insyaallah akan membawa UNG jadi lebih baik terima kasih Pak Ketua terima kasih Pak Eduard setelah itu saya undang Pak Rablin terima kasih terima kasih Pak Ketua terima kasih Pak Ibu yang telah bertanya saya mengambil dari penanyaan ketiga Prof Weni terima kasih logika PTN yang mendasari tentunya bahwa PTNBH bukan lagi sesuatu yang kita perdebatkan tapi ini menjadi sebuah tuntutan seluruh perguruan dunia tapi tentunya tetap melihat bagaimana eksistensi kita selama ini yang jelas bahwa dengan adanya PTNBH kita memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan BLU yang ada sekarang berikut tentang penerapan MBKM saya hubungkan dengan kebijakan MBKM yang telah disampaikan oleh Prof Astin tadi juga tentunya tadi sudah saya sampaikan bahwa MBKM ini harus tetap dilanjutkan karena ini salah satu contoh di dunia kerja itu tidak lagi mempertimbangkan dari disiplin ilmu apa di bank tidak hanya di ilmu seolah orang-orang ekonomi tapi juga ada orang dari pertanian ada juga dari perikanan itu menurutkan bahwa keilmuan disiplin ilmu sekarang itu sudah saling cross sudah saling melintas oleh sebab itu MBKM itu tetap jalan seterus tentang pelibatan sikrisitas akademika itu wajib wajar dan harus terus di UNG harus tetap terjaga jangan ada yang merasa bahwa dia tidak terlibat di dalamnya pelibatannya tentunya tidak harus berada dalam satu posisi posisi tertentu tapi tentunya bisa menjadi penasehat bisa jadi pemberi masukan dan lain sebagainya itu juga menjadi bagian dari pelibatan tentang terima kasih untuk Prof. Moon atas nasihatnya tapi tadi itu bukan merendah tapi saya ingin menunjukkan bahwa cerminan orang Gorontalo seperti itu dan untuk Prof. Arta menyatakan bahwa kami bertiga tidak menyinggung tentang PTNBH mungkin beliau tidak melihat tadi pemaparan saya itu ada PTNBH Pak terima kasih Assalamualaikum Terima kasih jadi Prof. Arifin Tahir dengar itu selanjutnya seundang Pak Sardi ya terima kasih jadi yang pertama dari Prof. Arifin Tahir bahwa memang secara apa namanya presentasi saya memang tidak tidak menyebutkan secara langsung tentang bagaimana upaya yang harus kita lakukan dalam rangka menghadapi kita menjadi perguruan tinggi PTNBH namun sebenarnya program yang saya sampaikan ini merupakan inti daripada bagaimana perguruan tinggi itu bisa berkreasi bisa beraktifitas dalam rangka menjadi perguruan tinggi yang sudah mandiri intinya bahwa PTNBH itu adalah satu apa namanya yang menjadikan perguruan tinggi itu lebih mandiri dan ini menurut saya adalah hal yang sangat terbaik buat kita di kita ini sebenarnya punya banyak program bagaimana UNG bisa lebih maju bisa-bisa mensejarakan sejejarkan dengan perguruan tinggi besar yang ada namun tentunya karena sekarang ini kita masih perguruan tinggi yang harus terkait dengan apa namanya kementerian maka kalau kita melaksanakan program itu harus melapor dulu ya regulasi yang ada itu juga harus kita ikuti namun dengan kemandirian tentunya ini bisa membuka ruang buat kita untuk bisa lebih bisa meningkatkan atau apa namanya mengembangkan program-program yang kita lakukan saya kira dengan kolaborasi dan keselarasan ini menjadi jawabannya karena kita tidak bisa terus dengan apa yang kita lakukan bagaimana yang sudah terjadi di perkembangan di dunia kerja ini harus kita lihat karena lulusan kita juga harus menjawab itu demikian juga keselarasan dengan perkembangan yang ada jadi saya kira yang ditanyakan Prof. Arifin sama Prof. Moon saya kira mungkin seperti itu jawabannya kemudian Ibu Prof. Weni tentang logika pembian terhadap PTNBH saya kira ini kita sudah tahu sebenarnya apakah kalau kita menjadi PTNBH kemudian biaya dari kementerian itu kita tidak peroleh lagi saya kira tidak karena justru dengan PTNBH pembian yang dari pusat itu basisnya kinerja kalau kinerja kita lebih tinggi maka insya Allah pembiayaan-pembiayaan itu akan lebih besar kita tidak bisa melihat contohnya di perguruan-perguruan tinggi yang sudah maju sekarang ini dengan kinerja mereka yang tinggi maka pembiayaan yang dikucurkan dari pusat juga begitu besar termasuk kreativitas atau kemandirian usaha yang kita lakukan di perguruan tinggi tersebut kemudian yang berikut tentang untung ruginya MBKM saya kira MBKM ini hal yang sangat baik karena dengan MBKM ini mengeratkan atau menjadikan kita perguruan tinggi ini bisa dekat dengan industri maupun lapangan kerja dengan MBKM mahasiswa kita kan diberi keluasan untuk bisa melihat bagaimana perkembangan yang sudah terjadi di dunia kerja selama ini itu tidak terjadi kita dengan 8 semester yang ada semua mereka belajar di dalam program studi nah dengan MBKM 3 semester mereka belajar di luar program studi itu mendekatkan pengetahuan yang sudah berkembang di lapangan kerja dan saya kira ini hal yang sangat baik kemudian yang Ibu Prof. Astin saya kira kebijakan MBKM saya kira juga seperti itu bahwa kita ini harus melihat kebutuhan kita ke depan seperti apa kita tidak bisa meletakkan program atau kegiatan pendidikan yang kita lakukan hanya sebatas dengan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan ilmu daripada lulusan kita tapi bagaimana secara outcome juga mereka terberdayakan atau tergunakan dengan baik sehingga kebijakan kita tentang MBKM ini kita harus terus kembangkan saya kira ini mungkin hal-hal yang bisa saya sampaikan terima kasih terakhir Prof Weni terima kasih rupanya semua anggota Senat sasarannya ke saya dan insya Allah saya bisa menjawabnya dengan baik dan memuaskan semua para anggota Senat baik yang pertama dari Prof Arta Prof Weni Prof Astin Prof Moon semua menyatakan bagaimana strategi saya untuk kita bisa bertransformasi ke PTNBH sebenarnya kalau saya secara pribadi mengatakan kita harus bisa dan harus dan tidak ada kata tidak untuk menjadi PTNBH sekarang yang menjadi pertanyaan apakah itu mungkin kalau kata saya bisa dan sangat mungkin sekarang tergantung pada Bapak Ibu semua kalau kita bisa bekerja berkesenambungan insya Allah ini bisnis insya Allah ini bisa karena apa PTNBH itu akan melahirkan bisnis dan investasi kalau bisnis dan investasi itu akan ada dan kembalinya akan ke kita semua mohon maaf secara sederhana siapa tidak suka akan kesejahteraan jadi kita strategi strategi saya semua di UNG ini bisa bisa kita tertipkan untuk bisa mendapatkan pengalangan dana tidak hanya dari SPP mahasiswa ada banyak banyak aset yang kita miliki tetapi selama ini penataan untuk aset yang di UNG ini belum tertata dengan baik insya Allah kalau saya bisa jadi rektor terpilih ini yang pertama yang saya akan lakukan semua ada dan itu sudah dibahas berulang-ulang di PTNBLU tetapi memang belum semaksimal kalau kita menjadi PTNBH jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir insya Allah kita bisa dan kita bisa mandiri yang berikut untuk profeni masalah MBKM sebenarnya masalah MBKM ini menorong kita untuk bisa menjadi PTNBH kenapa karena mahasiswa kita siap pakai di lapangan dengan adanya mereka MBKM di lapangan itu mereka bisa melihat lapangan nanti yang mereka setelah lulus itu mereka mau apa skillnya mereka kita latih ini yang harus dilakukan seolah lulusan Universitas Negeri Gerontalo tidak hanya menunggu menjadi CPNS ataupun menjadi PNS bisa berkarya dan bisa mendatangkan uang atau mendatangkan wilayah swasta sendiri yang terakhir dari Prof Astin untuk LPTK benar karung UNG ini sebenarnya adalah pendidikan strategi saya bu seandainya saya bisa jadi rektor yang terpilih untuk semua unit-unit yang berurusan dengan pendidikan contoh saya kebetulan di fakultas MIPA itu ada 12 sekarang sudah 13 prodi 4 prodi itu pendidikan itu akan saya buat dalam satu fakultas seluruh pendidikan itu terfokus pada satu fakultas sehingga tidak bercampur baur apakah dia murni atau non dan ini sudah dilakukan oleh perguruan tinggi perguruan tinggi lain contohnya Tadulako dan itu jelas sehingga baik SDM maupun karya keren mereka memang benar-benar terfokus ke pendidikan non-nondi kemudian untuk terakhir dari Prof Feni Insya Allah roadmap ke depan kalau saya jadi rektor saya akan menggalang seluruh sivitas karena saya tidak mampu bekerja sendiri tanpa dukungan Bapak Ibu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Prof Feni Bapak Ibu sekalian berdasarkan agenda acara kita untuk sidang senat pada hari ini saya kira sampai pukul 12 pukul 12.05 karena kita masih ada setahapan lagi Prof Fici masih ada tahapan lagi tahapan penyeringan dari keempat ketiga saya kira demikian yang disampaikan oleh bakal calon masing-masing Pak Edward Pak Raplin Pak Sari dan Prof Feni nanti kami akan menyediakan berita acara penandatanganan bakal calon sebagai bukti bahwa Bapak Ibu telah menyampaikan misi-misi saya kira dengan mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah sidang senat dalam rangka penyampaian visi-misi bakal calon rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2003-2027 kita tutup dengan resmi terima kasih wabillahi topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pemirsa RNET dimana saja berada telah kita ikuti bersama penyampaian visi dan misi bakal calon rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2023-2027 yang berlangsung di ballroom hotel Dam Hill Universitas Negeri Gorontalo dan pendengar sidang senat terbuka pada hari ini dipimpin oleh ketua senat Profesor Dr. Rauf Hato yang diikuti oleh empat bakal calon rektor masing-masing Profesor Dr. Insinyur Edward Wolok STMT Dr. Raflin Hinello SPD MSI Dr. Insinyur Sardisalim MPD dan Profesor Dr. Weni J.A. Musa dan dengan demikian sampai disini kebersamaan kita pada siaran langsung pemilihan atau penjaringan bakal calon rektor Universitas Negeri Gorontalo atas nama kerabat kerja bertugas kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pro 2 Pro 3 Pro 4 dan Voice of Indonesia RRI Net di Indihome TV aplikasi RRI Playgo dan portal berita rri.co.id RRI Net Tonton yang Anda dengar Terima kasih Terima kasih